selamat menikmati bahan alami tapi seperti biasa buat kalian yang belum berlangganan di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe share, like dan lonceng di bawah ini ya agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada video bermanfaat selanjutnya mari kita sama-sama membangun channel ini pernahkah kalian mengalami atau sering merasa sakit ul hatinya atau dari dada hingga tenggorokan merasa seperti sensasi panas yang naik jika iya, kemungkinan kalian terkena gangguan pencernaan yang disebut dengan GERD akibat asam lambung naik reflux asam lambung GERD adalah kondisi yang ditandai dengan nyari pada ulu hati penyakit asam lambung ini sering terjadi di tengah masyarakat belakangan ini penyebabnya adalah lingkaran otot yang berada di bawah esophagus tidak berfungsi dengan baik fungsinya adalah sebagai pintu otomatis ketika makanan atau minuman memasuki lambung sehingga dapat mencegah asam lambung keluar dari lambung dan kembali ke kerongkongan GERD biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti tenggorokan perih asam pada bagian mulut dan belakang mulut makanan terasa naik dan menganjal di kerongkongan mual, muntah, perut kembung, batuk, suara serak, sulit menelan, nyeri dada, terutama saat berbaring di malam hari cegukan cara mengatasi asam lambung naik cara termudah untuk mengatasinya adalah dengan mengganti menu makanan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak tidak terlalu asin dan tidak terlalu pedas selain itu kalian bisa mencoba cara alami yaitu dengan menggunakan lidah buaya caranya adalah lidah buaya kita potong kedua ujungnya duri-durinya ini gunakan lidah buaya yang segar yang lebih tebal ya nah ini kita kupas kulitnya kita ambil daging yang putih-putih tapi hilangkan lendirnya terlebih dahulu ya seperti ini kalian ambil dagingnya agar lebih mudah gunakan lidah buayanya yang segar yang tebal nah hilangkan dulu cairan yang lembek-lembeknya itu yang kentalnya kemudian dicuci bersih ditiriskan lalu direbus dengan menggunakan satu gelas air setelah mendidih matikan apinya dan minum setelah dingin lidah buaya ini bisa meredakan inflamasi di esophagus atau di kerongkongan jadi sebaiknya diminum sebelum makan untuk orang yang sering mengalami reflux asam lambung tapi jangan kebanyakan ya karena efek sampingnya adalah meningkatkan frekuensi buang air besar atau BAB kalian bisa mengkonsumsinya dua kali sehari sebelum makan jika asam lambungnya naik kemudian cari yang kedua adalah dengan menggunakan baking powder dengan dicampur dengan air baking powder atau baking soda ini setengah sendok teh aja dicampur dengan setengah tulis air minum dikocek-kocek ini hangat ya airnya kemudian diminum seorang ahli kesehatan dari sekolah ke dokteran di Harvard Medical School menunjukkan bahwa baking soda dicampur air ini bermanfaat untuk mengatasi akibat ngeri dada akibat asam lambung karena sifat basah yang dihasilkannya bisa menetralkan asam tapi jika asam lambung terlalu sering kambuh tidak dianjurkan minum ini karena kandungan dalam minuman bisa mengakibatkan efek samping mual dan muntah jika asam lambungnya belum sembuh juga disarankan agar kalian pergi ke dokter oke selamat mencoba silahkan kalian share video ini jika dirasa bermanfaat ikuti terus video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh